Halo guys, welcome to my channel kali ini aku mau pindahin bunga kupu-kupu ini dia bunganya ini udah besar bunganya tadinya cuman bijinya aja bukan bijinya apa namanya umi aja, cuman karena ini udah banyak nih, jadi mau aku pindahin ke pot lain ini dia udah aku siapin medianya potnya terus aku juga mau mindahin bunga ini ini aku kurang mau sih namanya apa, katanya sih mau kupu-kupu juga cuman kalau kita lihat dari seluruhnya iya sih, kupu-kupu gitu kan katanya sih kupu-kupu juga cuman beda-beda, gak tau lah ini namanya kupu-kupu, bukan pokoknya ya itulah bunga ini, jadi aku mau mindahin ini juga ini udah aku siapin juga medianya oke pertama ini dulu ya, bungain dulu oke kita ini dulu loh oke ini dia ini tadinya nanamnya cuman gak pake ini ya gak pake batangnya gini, cuman umbinya ini ada umbinya nih tuh tadinya cuman kayak gini doang terus karena emang belum ada potnya juga kan jadi aku jadikan satu sama pot yang lain ini kan udah besar, jadi harus dipindah oke ini dia kita dainin dulu jadi ini bunga kupu-kupu ini cara nanamnya kebanyakan sih dia pake umbi ya nih pake umbi tuh cuman kalo misalkan dari batangnya juga bisa sih nih dari batangnya gini tapi selama dia masih oh ada ininya iya di cacing oh my god beliau nih selama dia apa ya nah ini gini ini dia ada dua cara cara nanamnya jadi yang pertama kita bisa ini bisa pake umbi kalo dia udah ada umbinya cuman kan ini umbinya belum ada nih ini kayak gini umbinya tuh kayak ini loh kunyit ya kayak kunyit gitu jadi kalo emang pake umbinya bisa nih tapi ini belum ada sih umbinya karena belum lama juga nih ini dia umbinya tuh jadi misalnya pake umbinya gini bisa bisa terus kalo misalkan kalian dari batang juga bisa nih kayak gini jadi oke next ya kayak tadi karena kita perlu jadikan banyak nih jadikan dua ini nah ini kita taruh disini untuk sementara karena dia masih kecil jadi kita taruh di aduh kaki aku jelek banget taruh di pot jelek aja dulu ini jadi bekas-bekas apa nih apa nih namanya koko kayak gini ini jangan dibuang kalo emang kalian suka bunga bisa untuk nyamai-nyamai bunga kalo udah jadi kan bisa ditaruh di pot yang bagus nah ini yang tadi nah ini tuh yang tadi yang gue bilang masih ditanam walaupun dia gak pake umbi dia hidup juga yakin dia hidup tapi yang penting ini dia ada putih-putihnya gitu akarnya ini kita tanam disini jadi kalo udah bagus udah banyak udah dipindah oke ini beda kalo yang bunga kupu-kupu yang tadi yang ini itu kan dia bisa dari umbinya kalo ini dia gak berumbi tapi dia kayak apa ya akarnya tuh berserabut gitu oke kita ini ya ini sama sih gampang juga kalo bikinnya aku bener handphone aku takut jatuh nih oke ini dia ini dia bawahnya berserabut udah udah bicara anaknya juga tinggal bisa aja kalo mau perbanyak kemoet nah ini kayak gini dia berserabut gitu akar-akarnya iya kalo misalkan apa dia kekeringan gitu kan atau misalkan mati nih gitu terus kalo kalian liat ini dia ada apa sih serabut-serabutnya gitu loh ini gimana ya nih serabut-serabutnya gini nih kita ngok serabut-serabut gini nih tuh kalo misalkan ini nih misalkan udah tua gitu kan udah tua terus ini kan kadang atasnya ini udah pada mati gitu kan misalnya gak kalian ganti gitu kan buat tahun-tahun terus ini daun-dunnya udah pada mati terus akarnya ini masih kalian liat masih bagus kayak gini itu gak apa-apa kalian pindahin aja serabut-serabutnya ini kalian tanam ulang nanti dia bakalan tumbuh lagi ting-ting-ting karena susah susah oke oke sentuh kan oke nah jadi ini yang satu ini aku belum tau sih potnya potnya apaan ya nanti dulu lah gampang jadi kayak gitu jadi kayak gitu gampang kan cara nanginnya ini dan bunga ini jadi tinggal disiram dan aku yang bunga panjang-panjang ini udah ada yang jadi nih ini dia udah udah cantik kan nih tuh dia udah bisa panjang-panjang gini tuh oke deh jadi kayak gitu nanti kalau misalkan baru nanam gini nanti tinggal disiram niramnya gak usah terlalu sering sih karena ini termasuk yang gak suka terlalu banyak aja dia gampang busuk terima kasih Terima kasih.